apa kabar baik gimana kabarnya kita juga baik cantik banget luar biasa berseri berseri-seri kalau lihat yang bawah tuh cantik apa kabar mahal ini sehat gimana kabarnya semuanya sehat kita juga baik-baik saja baik-baik saja dan ini samudai yang lagi dengerin kita sambil live di Instagramnya Tanah Radio barengan sama Mahalini yes yes line up kita di Arden Senja Shadu volume 5 Sabtu 14 September betul sekali ya kan tuh eh di bahasa apa sih bahasa apa aku ada fanpage nih ternyata kalau di bahasa Filipina ya Tagalog ya Tagalog mahal itu artinya adalah cinta ah iya 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 kalau mahal ke aku tempat ke Thailand karena wakilin ada satu brand gitu aku ketemu sama orang Vietnam terus dia ngomong itu juga gitu ya kan orang Vietnam dimas kemarin mahal ini itu berarti cinta ini cinta ini cinta ini gitu ya Oh jangan Mbak nanti Iki marah Oh iya nanti Terisa marah Oh iya 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 lagi ini dia lagi abis podcast terus dia lagi main mau minisoccer wah beneran luar biasa terus Iki ngapain disini nih ki Seru banget kita ketemu sama Mahal ini nanti ya, tanggal 14 September Dan mungkin banyak lagu-lagu dari Mahal ini Yang udah di-request di Arden untuk jadi salah satu playlist ya Nanti pas manggung gitu ya Tapi sebelum itu ada satu lagu baru yang cukup viral juga Judulnya adalah Sampai menutup mata Eh bener ya, sampai menutup mata kan? Betul Oh iya Sampai menutup mata Wah lagu ini sebenernya mengingatkan gue di masa-masa kecil waktu itu ya Gitu pak, lagunya sedih banget pak Soundtrack film ya? Soundtrack ini apa film? Heart, 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 My Heart My Heart ya? Oh iya Oh, Didit, Didit gini Dirwansah Iya siapa lagi sih? Aca Nirina Zubir Iya ininya nama-nama ininya Nama Rahel Rahel Luna Wahab Wahab ya Wahab 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 Kegak ada wahab ya Ambali Itu sampai akhirnya dapet lagu itu tuh gimana tuh? Akhirnya dirilis tuh gimana gitu maksudnya Sebenernya tuh kemarin itu tuh emang lagi Kan biasanya kan selalu rilisin lagu Ciptaan sendiri kan Tapi Lagi di fase jenuh aja Lagi di fase jenuh sama lagu-lagu sendiri aja gitu Terus gimana ya gitu Udah deh Mending remake aja gitu Terus pas aku remake ini juga tuh sebenernya bukan point of view aku tuh ke si film ini sebenernya Tapi memang dulu nonton dan ngikutin banget jujur Nonton kayak ya memang jaman kecil aja gitu Terus waktu lagu ini rilis itu point of view itu bener-bener bukan film ini Makanya kan kadang ada yang bilang maksudnya beda ya lagunya jadinya beda ya Karena point of view sama hal ini kalau nonton MV-nya gitu Oke oke Selanjutnya lagunya jadi lebih fresh aja sih menurut gua ya gitu kan Iya enak Menyayat Menyayat hati Sampai empedu nyampe Selain hati sampai empedu Jauh ya Ke empedu Mantap mantap Ini juga mungkin ada yang grow up juga ya sama lagu ini dan film si My Heart ini Si Hambali dan temen-temennya ya Gak ada Parel Parel yang pake P kalau kita Malini nanti kita kan akan ketemuan nih di Senja Syahdu Ngomongin Senja Syahdu sebenarnya Senja Syahdu sendiri itu mengartikan Bandung Oke Nah Senjanya itu dimana anak-anak Bandung tuh suka nongkrong Oh siap Nongkrong tuh pasti Iya kan Ngopi apa tuh Senja-Senja tuh makanya ada kopi Senja dan lain-lain Syahdu itu salah satu kata yang biasanya menggambarkan juga kota Bandung Bandung tuh gimana Bandung tuh Syahdu gitu Orang tuh Adam Adam Enak dan lain-lain Nah kalau versi kamu sendiri ya Ngomongin kota Bandung kan ini juga dalam rangka ulang tahun Bandung juga ya Itu menggambarkan kota Bandung kayak gimana sih Apa sih yang menurut Lini ini Kalau pikiranku selalu kayak pulang kampung gitu Pulang kampung 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 iki maksudnya ya Aku tuh selalu nunggu lebaran tuh biar pulang ke Bandung gitu loh Gak tau jadi rumah aja gitu Jadi kamu sampe akhirnya punya sense of belonging sama Bandung sendiri itu ya gitu ya Gitu Iya Bandung bahkan Iya setiap orang tuh pasti punya cerita sama Bandung gitu Mahalini dan Iki tuh contoh yang berhasil Contoh yang berhasil Contoh yang gagalnya yang lagi pada join ya kan Iya Yang lagi nonton nih Tapi kamu Ini kamu disama Iki lama ya Ini udah bisa bahasa Sunda belum? Aku tuh gak bisa ngomongnya Tapi ngerti kalau kalian ngomong Tapi ada beberapa kota katanya Kenapa Ada beberapa kosa kata yang masih asing Beberapa kosa kata yang masih asing Kadang ayah Kadang ayah ngomong kan Kalau misalnya lagi di rumah Terus ayah ngomong sama Iki terus ya Dia Saya ngerti itu Yang ini tuh apa artinya gitu Tapi bisa gak ngomong sedikit aja Ya kamu tau aja Duh gak ada Iki Lagi tau gak misi kita Ini-gitu Kumaha damang Kumaha damang ya Saya 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 bener Komana itu Komana Aiki Ya Aiki neng Itu dibantosan Aiki bantosannya jadi Aiki 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 ikut joinnya tuh sekalian Aiki Ini live-nya Coba ada gak Sekalian Aiki Dia lagi Lagi Mini soccer Oh Mini soccer Aiki itu ajakin juga Alhamdulillah Sehat Kumaha damang Tadi juga udah bener ya Bener-bener Kalau kita kan Kumaha damang Alhamdulillah Benghar gitu kan Kumaha barudak Well gitu kan Nanti akan Lagu yang mungkin Paling Apa ya Enak banget Dibawain Kalau dari Soerah Mahi Dari berbagai macam lagunya Apa sih Yang kayak Aduh Bawain live ya Bawain live tuh lagu ini Aku Live Live performance Ya Lagu yang paling enak Lagu yang paling enak Lagu yang paling apa Lagu yang paling Kalau dibawain Ya betul Dan itu Kamu paling suka banget Kalau seneng banget nih Kalau bawain lagi Lebih kebosen sebenarnya sih Lagunya malu Terlalu sering Lagunya Gak ada lagu ya Kayak ada Lagi di masa bosen Tapi kalau Kalau lagu ini masih Aku happy nih Semangat nih Gak ada Ada sih ada Bawa dia kembali kali ya Apa? Bawa dia kembali kali ya Bawa dia kembali Bawa dia kembali Wah itu Iya nih Banyak juga tuh yang request di Ardan Iya Iya Sebenarnya vibesnya tuh Karena dia lagi Banyak yang request itu Jadi vibes orang-orangnya enak Setiap aku buat dia kembali tuh Mereka yang teriak yang Gitu-gitu Mereka yang Apa Yang excited gitu loh Kalau dulu awal-awal bosen Karena Ini orang tau gak sih lagu gue gitu Oh Sekarang udah boleh tau gitu Eh tapi ada Gak sih maksudnya lagu Mahal ini Ya kan Yang sebenarnya underrated Dan gak banyak orang dengerin Cuma itu tuh Kamu tuh suka banget gitu Kayak Wah ini lagu gue suka banget gitu Ada judulnya Pecahkan Hatiku Pecahkan Underrated Hatiku Iya Oke Oh iya iya Itu ya Itu ya Salah satu lagu yang Mah ini underrated Tapi menurut Seorang lirik ya Ini Itu enak gitu Nah itu coba dengerin juga Semua lagu-lagunya Betul Bawa dia kembali bakal dibawain gak nih Di Senja Syahdu Iya pasti lah Masa gak dibawain Nanti aku dilempar apa Mereka orang Gitu Itu jadi Insam Puda yang udah Siap buat dateng ke Senja Syahdu Ya pas Mahal ini Lineup keluar tuh kayak langsung Wah udah Rame banget Betul Berarti siap-siap ketemuan Dan siap-siap buat Nyanyi bareng sama Mahal ini Betul Nangis-nangis bareng Sampai mungkin Mahal ini juga ikut Nangis terharu ya Kalau Mahal ini nangis Keinjek Pak Keinjek ya Sama kitaris Siap-siap Di sini Di Bandung Yang menurut Mahal ini adalah Kampung halaman Betul Betul Ya pulang ke Bandung Dengan suasana Bandungnya Yang kita sambut nanti Mahal ini tanggal 14 September Mungkin terakhir Boleh ajakin Insamuda Yang udah pada Beli tiketnya juga ya Ya buat ketemuan Sama Mahal ini Di Arden Seja Shadu Oke Insamuda Jangan lupa nanti Kita ketemuan Tanggal 14 Kan Lepas kita nyanyi bareng Kita seru-seruan bareng Terus kita galau-galau Bareng Dengan kondisi senjak Mungkin pada saat itu ya Pokoknya See you guys See you Mahal ini Terima kasih Thank you Terima kasih banyak ya Salam semua Sehat selalu Amin Thank you Bye 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 Ini udah baik gue Thank you ya Thank you ya Terima kasih Mantap ya Nyanyi bawa dia kembalinya nanti Betul Gak sabar ya Lima hari